Halo, saya Ajat, saya seorang fisioterapis. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Saya telah menjadi fisioterapis selama 15 tahun. Jangan maklum dengan pikun. Gerakan berikutnya, dalam posisi berdiri, kita minta lansia untuk melakukan gerakan posisi membuat angka 0, melingkar. Silahkan Pak, kita mulai dengan kaki kanan. Gerakan ini sama, bisa diulang sebanyak 10-20 kali gerakan, bergantian kaki kanan dan kaki kiri. Gerakan selanjutnya, kita melakukan gerakan latihan berjinjit. Ini fungsinya untuk melatih kekuatan engkel, kemudian betis, dan lutut. Gerakannya dalam posisi berdiri, berpegangan pada tumpuan pada kursi, kemudian kita minta lansia untuk mengangkat kakinya ke atas, tahan sebanyak 5 hitungan, kemudian turun. Kita ulangi, angkat, 1, 2, 3, 4, 5, turun. Ulangi gerakan ini 5-10 kali gerakan. Oke, kita lanjut pada gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya masih dalam posisi berdiri tegak, kemudian kita minta lansia untuk menopang badannya ke depan, ke arah tembok. Telapak tangan menopang penuh, kemudian kita lakukan gerakan seperti push up. Nunduk, kemudian angkat. Nunduk ke depan, kemudian angkat. Gerakan ini bisa diulang sebanyak 10 kali gerakan. Latihan ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot-otot area leher, di mana hal ini berfungsi untuk keseimbangan tubuh, terutama ketika berdiri atau berjalan. Untuk latihan yang ke-10, yang terakhir, masih dalam posisi berdiri, latihan ini berfungsi untuk melatih keseimbangan. Latihan ini agak cukup sulit dilakukan, butuh pendampingan, pastikan ada pendamping. Gerakannya adalah satu kaki melangkah melewati kaki yang lain di depannya. Kita lanjutkan. Baik Pak, silakan tangannya boleh ke samping, kemudian kita melangkah kaki kanan, kemudian kaki kiri lewati kaki kanannya, kemudian lewati kaki kirinya, tumit, tepat berada di depan jempol kaki belakangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!